Kemelut di Majapahit Jelit 25 Hersih Harimurti tentu saja merasa mendongkol sekali, akan tetapi dia pura-pura tersenyum dan mengangguk-angguk Memang benar sekali apa yang Andika katakan, Saudara Empu Selain dari itu, keris ini tidak boleh dinyatakan sebagai kolonadah, tidak boleh menjadi keris palsu Amat tidak baik membohongi Pangeran Pati Sebaiknya diserahkan kepada beliau dengan terus terang mengatakan bahwa keris ini untuk sementara sebagai pengganti kolonadah yang masih dicari-cari Jangan sekali-kali dipakai untuk membohongi keluarga Seng Prabu di Majapahit, hati Hersih Harimurti makin mendongkol Mana mungkin begitu? Justru kehendak Hersih Mahapati adalah untuk membohongi Pangeran agar keris ini dianggap kolonadah Sementara itu, kolonadah yang asli kalau sudah dapat mereka peroleh, tentu tidak akan mereka berikan kepada siapapun, melainkan akan disimpan oleh Hersih Mahapati sendiri Agaknya Empu Supamanderangi dapat menduga pikiran dan isi hati Hersih Harimurti, maka dengan nafas terengah-engah karena merasa lemah sekali Dia berkata, kalau sampai terjadi keris ini dipakai sebagai pemalsu kolonadah, aku sendiri yang akan melaporkan ke Mojopahit, Seng Hersih Hersih Harimurti mengangguk-angguk, lalu tersenyum dan berkata, tentu akan kami taati semua pesanmu, Empu Supamanderangi Sekarang, bolehkah saya memegang keris itu sebentar? Tentu saja boleh, Empu Supamanderangi menyerahkan keris itu kepada Hersih Harimurti Hersih Harimurti bangkit berdiri dan menghempiri Seng Empu, mengulurkan tangan mengambil keris itu, dia matinya sebentar, lalu berkata sambil tersenyum Apakah benar keris yang Andika buat selama tiga hari ini merupakan keris yang ampuh, Empu Supamanderangi Biarpun tidak seampuh kolonadah, namun saya kira jarang ada keris pusaka yang akan mampu menandinginya Bolehku coba-coba? Coba bagaimana coba kepadamu secepat kilat tersih Harimurti menusukan keris itu ke ulu hati Empu Supamanderangi Seng Empu kaget sekali, akan tetapi karena tubuhnya amat lemah, tubuh yang baru saja sembuh lalu diperas tenaganya untuk membuat keris pusaka itu Dia terlambat mengelak dan keres keris pusaka itu menancap tepat di ulu hatinya sampai ke ganggangnya Uh, uh, Empu Supamanderangi terjengkang di atas pemberingannya, tangan kiri mendekap gagang keris yang menancap di ulu hatinya Telunjuk kanan menuding ke arah Hersih Harimurti, matanya terbelalak dan terdengar kata-katanya Hersih Harimurti, terkutuk kau dan keris ini, kau akan lebih tersiksa daripada aku menghadapi kematianmu Dan, dan keris ini, akan mendatangkan malapetaka bagi pemegangnya Uh, kepala Seng Empu terkulai dan nyawanya melayang Hersih Harimurti menoleh ke kanan kiri, lega bahwa perbuatannya tidak ada yang menyaksikan Dia lalu cepat menghampiri mayat Seng Empu, memaksa tangan kanan Empu Supamanderangi menggenggam gagang keris Kemudian dia berteriak-teriak, tolong Seng Empu membunuh diri teriakannya terdengar oleh dua orang cantrik dan mereka cepat-cepat lari ke dalam pondok dan memasuki kamar itu Mereka terbelalak, berlutut dan menangisi kakek yang menggelep tak tak bernyawa di atas pembaringannya itu Dengan tangan kanan masih menggenggam gagang keris yang menancap di ulu hatinya Ketika Sutejo disusul oleh seorang cantrik dan diberitahu, dia terkejut setengah mati dan cepat dia lari ke pondok meninggalkan cantrik yang memberitahukannya Dia terbelalak memandang mayat Empu Supamanderangi, lalu menoleh kepada Resi Harimurti dan bertanya Paman Resi, apakah yang telah terjadi? Resi Harimurti menutupi mukanya dan menggeleng-geleng kepala, lalu menarik napas panjang Ah ah, mengapa seorang pertapa yang sudah menjadi arif bijaksana masih tidak mampu mengendalikan perasaannya? Ah, Seng Empu Supamanderangi, sungguh bodoh sekali tindakan Andika ini Sutejo, ternyata Empu Supamanderangi amat keras hati dan keras kepala Ketika aku masuk hendak minta lihat keris, dia menyatakan bahwa dia membuat keris ini karena terpaksa dan sebelum sempat aku mencegahnya, dia telah membunuh diri dengan keris ini Sutejo mengerutkan alisnya dan memandang lagi kepada mayat Empu Supamanderangi Hmm, mengapa begitu? Mengapa? Dan apa artinya Andika mengatakan bahwa dia keras hati dan keras kepala, Paman Resi? Ah, tidak dapatkah kau menduga, Sutejo? Sebenarnya dia tidak suka dan tidak setuju membuat keris itu, sebetulnya di dalam hatinya dia memberontak terhadap Mojo Pahit, seperti yang jelas diperiatkan oleh muridnya pula, sebetulnya dia tidak rela membuatkan keris ini untuk Mojo Pahit, hanya karena dia tidak berani menolak, maka dia melakukannya dengan terpaksa, kemudian setelah keris itu jadi, Dia mengotori keris dengan darahnya sebagai pernyataan tidak setuju dan dia membunuh diri untuk menyatakan penyesalannya Hmm, Sutejo masih mengerutkan alisnya, akan tetapi biarpun dia tidak dapat menerima begitu saja dugaan Resi Harimurti, dia melihat bukti bahwa Empu Supamanderangi memang membunuh diri, maka dia lalu melangkah keluar dengan hati tidak enak Resi Harimurti lalu mencabut keris dari ulu hati Seng Empu. Tidak mudah dia melakukan ini, seolah-olah keris itu ada yang menahan dari dalam dada kakek itu, sehingga dia harus mengerahkan seluruh tenaganya barulah keris itu tercabut dan ternyata ujung keris itu berwarna hitam oleh darah. Betapapun Seng Resi mencoba untuk membersihkannya, namun tetap saja darah hitam itu melekat di ujung keris. Resi Harimurti dan Sutejo membantu dua orang cantri itu mengurus pembakaran jenazah Empu Supamanderangi dan sesuai dengan pesan Seng Empu di waktu hidupnya, abunya lalu ditaburkan ke dalam kawah gunung meromo. Setelah selesai, Resi Harimurti dan Sutejo meninggalkan puncak gunung itu. Paman Resi Harimurti, saya tidak ikut kembali ke Mojopahit, kata Sutejo setelah mereka tiba di kaki gunung meromo. Resi Harimurti memandang tajam. Dan kenapa, Sutejo? Pertama, saya tidak mau ikut mencampuri penipuan itu, menyerahkan keris yang palsu kepada Gusti Ratu. Dan kedua, saya akan menyelidiki dan mencari keris pusaka kolonadah yang asli. Ketiga, sesuai dengan pesan kakang Mas Resi Mahapati, saya akan mencari sulastri untuk saya bujuk agar jangan membantu pemberontak, sesuai pula dengan pesan mendiang-eyang Empu Supamanderangi agar saya mengamata mati muridnya itu. Tadinya, mendengar alasan pertama dari pemuda itu, Resi Harimurti mengerutkan alis dengan hati tidak senang, akan tetapi ketika mendengar alasan berikutnya, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini. Mudah-mudahan Andika akan berhasil baik dalam tugas itu, Sutejo, berpisahlah mereka. Resi Harimurti menuju ke barat dan Sutejo menuju ke timur, ke Lumajang. Kakang Mas Murwendo, kalau aku tidak bisa mendapatkan dia, aku lebih baik mati saja, Kakang Mas. Murwanti menangis dalam rangkulan kakak kembarnya. Murwendo mengelus rambut adiknya yang ikal-mayang itu, menghiburnya, Hem, jangan begitu mudah putus asa seperti anak kecil, adikku. Aku tidak menyalahkan engkau, memang Joko Handoko seorang pemuda yang pantas menerima cinta kasihmu dan aku yakin bahwa ayah dan ibu juga tidak akan berkeberatan mempunyai mantu seperti dia dan Roro Kartiko. Eh, haha Murwanti kini melepaskan diri dari rangkulan kakaknya dan memandang wajah kakaknya dengan muka merah dan air mata membasai pipi. Apa, Kakang Mas? Roro Kartiko? Kalau begitu engkau, engkau, dan gadis itu tertawa dalam tangisnya, menertawakan kakaknya yang ternyata tanpa sengaja telah membuka rahasia hatinya pula. Karena sudah terlanjur, Murwendo mengangguk dan menarik napas panjang. Agaknya karena kita saudara kembar, maka perasaan kita pun sama, adikku. Kita sama-sama mencintai kakak beradik itu, engkau mencintai Joko Handoko dan aku tergila-gila kepada Roro Kartiko semenjak pertama kali melihat dia meloncat naik ke atas panggung itu. Dia hebat, dia jeng Murwanti, Murwanti kelihatan gembira. Ternyata kakaknya mengalami hal yang sama. Aku gerang sekali, Kakang Mas. Memang dia seorang wanita YNG hebat. Akan tetapi, gadis itu mengerutkan alisnya. Bagaimana kalau, kalau mereka tidak membalas cinta kita Murwendo dan Murwanti adalah dua orang kakak beradik yang semenjak kecil tidak pernah dikecewakan, segala yang dikehendaki terpenuhi belaka. Hem, lupakah engkau bahwa kita adalah putra-putri Rama yang menjadi Raja di Puger? Kita harus berterus terang, menyatakan cinta kasih kita. Kepada mereka dan membujuk mereka untuk menikmati hidup mulia dan bahagia bersama kita di Puger. Mereka adalah orang-orang pelarian dari Mojo Pahit, pengungsi yang menumpangkan hidup di Lumajang. Kalau mereka mendengar bahwa kita adalah putra Raja di Puger, dan mereka menjadi mantu-mantu Raja di Puger, hidup mulia dan terhormat. Tentu mereka akan merasa girang, akan tetapi, aku melihat mereka itu bukanlah orang-orang biasa, kakak emas. Mereka berkepandaian tinggi dan bersikap agung. Bagaimana kalau mereka menolak? Menolak? Hahaha. Menolak kehendak kita? Dia jeng Murawanti, pernahkah kehendak kita tidak terpenuhi dan pernahkah ada orang berani menolak kehendak kita? Hahaha, dia jeng, jangan khawatir, kalau benar mereka menolaknya, kita masih dapat menggunakan kekerasan. Tiba-tiba Murawanti juga tertawa dan sikapnya berubah, tidak lagi penuh kekhawatiran seperti tadi. Kakak beradik kembar itu berangkulan dan tertawa girang, saling berciuman seperti orang-orang gila. Wajah mereka pun berubah beringas dan memang ada sesuatu yang aneh pada diri kakak beradik kembar ini. Mereka adalah putra dan putri raja di peger yang masih ada hubungannya darah dengan kerajaan belambangan. Semenjak kecil, kakak dan adik kembar ini dimanja dan sudah biasa semua kehendak mereka dipenuhi belaka oleh ayah bunda mereka. Bahkan, terjadi hubungan yang aneh dan bahkan mesum dan kotor antara mereka, namun semua itu tidak mendapat tentangan dari siapapun. Orang-orang yang mengenal mereka sebagai saudara kembar yang tampan dan cantik, yang bersikap sopan dan menarik, tentu akan terkejut dan terheran-heran kalau menyaksikan sikap mereka pada saat itu di dalam kamar Murwanti. Beberapa hari kemudian, Murwendo dan Murwanti berhasil mengajak Joko Handoko dan Roro Kartiko untuk mengadakan pertemuan di dalam taman di istana Lumajang. Mereka memang sudah menjadi sahabat-sahabat baik, rekan-rekan sepekerjaan di istana dan biarpun Joko Handoko dan Roro Kartiko merasa terheran-heran atas ajakan kakak beradik kembar itu, namun mereka tidak berkeberatan dan tidak menolak ketika dua saudara kembar itu mengundang mereka bertemu di dalam taman dan untuk membicarakan sesuatu yang penting. Malam itu cuaca diterangi oleh sinar bulan yang lembut. Sinar keemasan memandikan taman dan menciptakan bayang-bayang lembut dari pohon-pohon yang warnanya menjadi serba menguning. Tidak ada angin bersilir, daun-daun pohon diam tak bergerak seperti sudah tidur pulas, akan tetapi di dalam keheningan itu penuh dengan suara kutu-kutu walang atau go, yaitu segala macam belalang dan jengkerik serta binatang serangga lain yang hidup dan berdendang di waktu malam. Namun suara yang riuh rendah itu, yang menghidupkan suasana, tidak mempengaruhi keheningan, bahkan melengkapi keheningan itu sendiri karena suara-suara itu tercangkup di dalamnya. Biarpun tidak ada angin bersilir, namun hawanya sejuk sekali, mendekati dingin, sungguh pun dari tanah di bawah rumput-rumput keluar hawa yang hangat. Ketika Joko Handoko dan adiknya, Roro Kartiko tiba di taman, ternyata kakak beradik kembar itu telah menanti di situ, duduk di atas bangku panjang di dalam taman, di dekat kolam ikan mas yang bermain-main di antara daun-daun teratai merah. Melihat kedatangan mereka, Murwendo dan Murwanti cepat bangkit dan mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Ah, sungguh girang sekali hati kami melihat Andika berdua sudi memenuhi undangan kami, kata Murwendo sambil memandang kepada Roro Kartiko dengan sepasang metu yang bersinar-sinar. Mereka duduk berhadapan, Murwendo dan Murwanti berjajar di sebuah bangku, sedangkan Joko Handoko dan adiknya duduk di bangku kedua, di depan mereka. Joko Handoko tersenyum. Selama dimengenal kakak beradik kembar ini, memang dia melihat betapa mereka mempunyai watak yang lincah jenaka dan selalu gembira. Murwendo, engkau dan adikmu sungguh aneh dan ada-ada saja. Ada urusan penting apakah gerangan maka kalian berdua mengundang kami untuk bertemu di taman sunyi ini. Joko Handoko, aku, Murwanti terpaksa menghentikan kata-katanya ketika kakaknya menyutupnya dengan memberi isyarat dengan telunjuk ke depan mulut. Dia jeng Murwanti, biarkan aku yang menjelaskan kepada mereka, kata Murwendo. Bibir yang merah itu cemberut, akan tetapi Murwanti lalu berkata sambil memandang kepada Joko Handoko dengan kerling memikat, Sesukamulah, begini, dia jeng Roro Kartiko dan Joko Handoko, kami berdua hendak memperkenalkan diri kepada kalian. Roro Kartiko memandang dengan bibir tersenyum. Eh, kalian ada apa sih? Kami berdua sudah cukup mengenal kalian kakak beradik kembar yang aneh selama beberapa pekan. Masa sekarang baru memperkenalkan diri Murwendo tersenyum lebar, jantungnya jungkir balik melihat Roro Kartiko tersenyum semanis itu. Selama ia bertualang di kerajaan ayahnya, bermain-main dengan banyak wanita, belum pernah dia menemukan seorang wanita sehebat Roro Kartiko. Andika berdua belum tahu siapa sebenarnya kami. Ketahuilah, aku adalah Pangeran Murwendo dan ini adalah adiku Puteri Murwanti, kami adalah putra dan puteri dari Rama Prabu Bandar Dento dari kerajaan Puger di Pantai Laut Selatan. Dan setelah berkata demikian, dua orang kakak beradik itu memandang dengan sikap bangga. Dan memang Joko Handoko dan Roro Kartiko terkejut dan terheran-heran mendengar pengakuan ini. Mereka memandang dengan matlah, terbelalak, dan Roro Kartiko hanya dapat mengeluarkan kata-kata, Ah! Joko Handoko mengerutkan alisnya. Sungguh aneh sekali Andika berdua, kalau benar kalian putra-puteri raja, mengapa memasuki sayembara? Dan apapula artinya semua ini kalian ceritakan kepada kami kakak beradik. Hahaha Murwendo tertawa dan begitu pemuda tampan itu tertawa, Joko Handoko dan terutama sekali Roro Kartiko terkejut dan merasa ngeri. Sungguh jauh bedanya setelah pemuda itu tertawa bergelak seperti itu, menimbulkan suasana yang mengerikan. Ketahuilah, dia jeng Roro Kartiko dan Joko Handoko, kami kakak beradik jauh-jauh meninggalkan kerajaan kami dan merantau sampai ke Lumajang dengan maksud mencari jodoh. Dan disinilah kami menemukan jodoh kami. Mengapa hanya kepada Andika berdua kami menceritakan dan membuka rahasia kami? Haha, dia jeng Murwanti, jawablah, mengapa karena aku menemukan jodohku disini? Karena aku mencintaimu, Joko Handoko, jawab Murwanti. Dan aku jatuh cinta kepadamu semenjak pertama kali melihatmu meloncat ke atas panggung itu, dia jeng Roro Kartiko. Ih Roro Kartiko bangkit berdiri, wajahnya menjadi merah sekali dan matanya mengeluarkan sinar kemarahan. Hem, kalian, sungguh aneh Joko Handoko juga menjadi merah mukanya dan memandang kepada kakak beradik kembar itu sambil merabar-rabar dagunya. Betapa anehnya kakak beradik itu, menyatakan cinta demikian terang-terangan dan di waktu mereka berada berempat seolah-olah urusan yang hanya menyangkut rahasia hati dua orang itu boleh dibicarakan seperti hal-hal biasa saja di depan orang-orang lain. Joko Handoko Kakang Mas Joko Handoko, aku sudah bersumpah bahwa kalau tidak menjadi jodohmu, aku, aku lebih baik mati saja. Murwanti berkata lagi dan sepasang matanya memandang wajah pemuda itu penuh dengan kemesraan, penuh gairah dan seluruh air mukanya, dari tatapan pandang matanya, gerakan cuping hidungnya, kedua bibirnya yang terbuka sedikit, dan tarikan bibirnya, semua membayangkan gairah nafsu yang panas. Dan aku pun demikan, dia jeng Roro Kartiko, Andika berdua, kakak beradik, telah menjadi pilihan hati kami berdua, kakak beradik kembar. Oleh karena itu, marilah Andika berdua ikut bersama kami, marilah kita menikmati hidup penuh kemuliaan, kehormatan dan cinta kasih di kerajaan kami. Engkau akan menerima kedudukan pangkat tinggi, Joko Handoko, dan engkau diajeng Roro Kartiko, engkau akan menjadi seorang puteri mulia di sampingku, istri pangeran dan kelak menjadi permaisuri raja kalau aku sudah menggantikan tahta kerajaan ayahku. Kalian berdua akan kami angkat naik sampai ke tempat paling tinggi dan, dan ibu kalian boleh saja ikut dan menikmati pula kehormatan dan kemuliaan di Ipuger. Saking kaget, heran dan juga malu, kakak beradik dari tuban itu sejenak tidak mampu bicara dan beberapa kali mereka hanya saling pandang. Kakak Mas Joko Handoko, jangan berkata demikian, Aku sungguh mencintaimu, mencintai dengan seluruh jiwaku dan seluruh ragaku mencintaimu sampai ke setiap lembar rembut yang tumbuh di tubuhku, Joko Handoko mengkirik dan merasa serem. Cukuplah. Aku tidak mencintaimu, Murwanti, gadis itu terbelalak dan wajahnya seketika menjadi pucat, lebih pucat daripada sinar bulan di atas pupus daun jeruk yang tumbuh di dekat situ. Dan aku pun tidak mencintaimu, Murwendo kata pula Roro Kartiko dengan tegas dan lantang. Hem terdengar pemuda Puger itu mendengus. Kenapa, kakak Mas Joko Handoko? Kenapa? Aku diperebutkan oleh semua orang laki-laki di Puger. Semua pemuda menyembah-nyembah mengharapkan balasan cintaku. Dan aku hanya cinta kepadamu akan tetapi kau. Aku tidak cinta kepadamu sambung Joko Handoko tegas. Dia jeng Roro Kartiko, tidak kelirukah pendengaranku? Kau tidak mencintai aku, seorang pangeran mahkota Murwendo juga bertanya dengan penuh penasaran. Tidak, sama sekali tidak jawab Roro Kartiko. Ah, kakang. Kakang Mas Murwendo, uhu-uhu-uhu Murwanti menubruk kakaknya dan mereka berangkulan dan bertangisan dengan penuh kesedihan. Melihat ini, Roro Kartiko mendekati kakaknya dan memegang tangan kakaknya, karena dia merasa serem dan juga kasihan. Mereka berdiri saling bergan dengan tangan dan memandang kepada dua orang saudara kembar yang masih berangkulan dan bertangisan itu. Timbul rasa ibadah di dalam hati mereka. Sudahlah, Murwendo dan Murwanti. Harap jangan menangis dan terlalu bersedih. Cinta kasih tidak dapat dipaksakan, kata Joko Handoko. Murwanti melepaskan rangkulan kakaknya dan kini dia menghadapi Joko Handoko, memandang dengan sepasang meja basah. Akan tetapi, aku tidak percaya bahwa eng aku tidak bisa mencintai seorang seperti aku, kakang Mas. Mengapa? Mengapa kau tidak bisa cinta kepadaku? Apakah karenakah sudah mencintai seorang wanita lain? Ditanya demikian, merah wajah Joko Handoko dan terbayanglah wajah Sulastri dalam pakaian pria yang amat tampan itu. Dan dia merasa kasihan kepada gadis puger ini, lalu mengangguk dan berkata lirih, benar, Murwanti, ah ah ah, hu hu hu. Murwanti menangis lagi, sambil menjatuhkan dirinya duduk di atas bangku, kedua punggung tangan mengusap-usap air mati seperti seorang anak kecil merajuk dan menangis manja. Dan bagaimana dengan engkau, dia jeng Roro Kartiko? Mengapa kau tidak bisa mencintai seorang pangeran pati seperti aku? Apakah juga karena engkau telah mencintai seorang laki-laki lain? Tentu saja Roro Kartiko merasa marah dan malu sekali mendengar pertanyaan yang melanggar kesusilaan ini, akan tetapi karena dia tahu bahwa pemuda puger itu sedang menderita kekecewaan dan kedukaan, dia pun hanya meniru saja kakaknya, mengangguk dan berkata, benar, ah, celaka, kami kakak beradik yang celaka, Murwendo terhuyung dan menjatuhkan diri berlutut di dekat adiknya dan mereka berdua itu bertangis-tangisan lagi. Joko Handoka menyentuh lengan adiknya, memberi isyarat dengan metu dan mereka berdua lalu meninggalkan taman itu, meninggalkan kakak beradik kembar yang sedang bertangis-tangisan dengan sedihnya itu. Murwendo dan Murwanti menangis dan tenggelam dalam kekecewaan dan kedukaan mereka sehingga tidak tahu bahwa telah lama Joko Handoko dan Roro Kartiko meninggalkan mereka, juga tidak tahu bahwa sejak tadi, ada bayangan orang yang mengintai dan mendengarkan semua yang terjadi di situ. Kini, setelah Joko Handoko dan adiknya sudah agak lama pergi, bayangan itu muncul dari balik semak-semak dan melangkah dengan tenang menghampiri kakak beradik kembar yang masih bertangis-tangisan itu. Kegagalan tidak cukup dengan ditangisi, melainkan harus diusahakan agar berhasil. Dan amat tidak enak melihat orang-orang gagah menangisi kegagalan. Murwendo dan Murwanti terkejut dan mereka cepat meloncat dan berbarang mereka menyerang dan menghantam bayangan orang yang berdiri di situ dan menegur mereka tadi. Plak! Plak kakak beradik kembar itu terhuyung ketika orang itu menangkis. Murwendo dan Murwanti, tenanglah, aku bukan musuh, melainkan kawan yang datang hendak membantu kalian. Harwojo Murwendo berseru kaget ketika mengenal siapa orangnya yang muncul dan mengejutkan mereka. Kau hendak membantu kami? Dengan kera bagaimana kau hendak membantu kami, kau yang seperti setan telah mengintip pebuatan orang lain Murwanti menegur marah. Harwojo yang berwajah keruh itu tersenyum sedikit, namun senyum itu hanya sebentar saja karena wajahnya sudah menjadi keruh kembali, dengan alis dikerutkan. Kalian duduklah dan mari kita bicara. Murwendo dan Murwanti yang merasa putus asa karena cinta mereka ditolak mentah-mentah itu lalu duduk berjajar dan Harwojo duduk di depan mereka. Jadi kiranya Andika berdua ini adalah putra-putri Seng Prabu Bandar dan Todi Puger tanya Harwojo dengan suara lirih. Harap Andika suka merahasiakan hal ini, kata Murwendo. Jangan khawatir. Andika berdua dapat percaya kepada saya karena kita mempunyai kepentingan bersama dan harus saling bantu-membantu. Ketahuilah pangeran. Sementara ini sebut saja namaku Murwendo. Baik dan maafkan saya, Murwendo. Ketahuilah kalian berdua bahwa saya adalah seorang utusan dari kerajaan Mojopahit. Ah kakak beradik kembar itu memandang dengan metu, terbelalak. Saya adalah orang kepercayaan dari pangeran patikolo gemet di Mojopahit. Gusti pangeran bersama Gusti Ratu yang mengutus saya untuk secara rahasia melakukan penyelidikan di Lumajang, karena saya adalah seorang pembantu rahasia yang tidak akan dikenal orang di sini. Hem, kiranya begitu? Dan apa kehendakmu menghubungi kami Murwanti yang kini tertarik hatinya melupakan kesedihannya, bertanya sambil memandang penuh selidik. Saya diutus untuk menyelidiki hilangnya keris pusaka kolonadeh dan merampasnya kembali. Oleh karena itu, melihat bahwa Andika berdua adalah putra-putri kerajaan Puger yang tentu dapat mengerahkan pasukan untuk membantu saya melakukan penyelidikan, marilah kita saling membantu terlaksananya tugas saya dengan hasil baik. Saya pun akan membantu Andika berdua untuk melaksanakan hasrat hati Andika berdua terhadap kakak beradik putra mendiang Bupati Tuban itu. Hem, tentang keris pusaka, kiranya tidak akan sukar kalau kami mau melakukan penyelidikan, bahwa kami dapat menjanjikan bahwa kami tentu akan berhasil. Akan tetapi, benarkah itu, Murwendo? Tahukah engkau di mana adanya kolonadeh? Kakak beradik kembar itu saling pandang dan tersenyum. Jangan khawatir kataku, kami akan sanggup mencarikan pusaka itu dan menyerahkannya kepadamu. Akan tetapi kami ingin mendengar dulu bagaimana Andika dapat membantu kami mendapatkan kekasih kami yang telah menolak cinta kasih kami itu. Dengan guna-guna kata Murwendo. Tidak, selain aku tidak pandai mengguna-guna, juga jangan memandang rendah orang-orang Tuban dalam hal guna-guna. Tidak akan berhasil kiranya kalau kalian menggunakan guna-guna, biarpun saya mendengar bahwa daerah Belambangan menjadi pusat orang-orang yang ahli dalam hal itu. Satu-satunya jalan untuk membawa mereka berdua ke peger sehingga niat hati Andika berdua dapat terlaksana adalah menculik mereka. Hem, dua orang kakak beradik itu saling pandang. Saya dapat menduga bahwa tanpa bantuan saya pun Andika berdua tentu suatu saat akan melakukan hal itu. Akan tetapi ingat bahwa mereka berdua memiliki ilmu kepandayan tinggi, apalagi karena di samping mereka ada Sulastri yang kepandayanya lebih tinggi lagi, dan tentu saja, kalau Andika berdua tidak bekerja sama dengan saya, saya pun akan berpihak kepada mereka. Sebaliknya, kalau kita bekerja sama, Andika berdua dibantu oleh orang-orang Andika dapat menculik Joko Handoko dan adiknya, sedangkan Sulastri, serahkan saja kepada saya. Tapi dalam sayembara, engkau telah dikalahkan oleh Sulastri. Harwajo tersenyum mengejek. Saya, Raden Harwajo adalah utusan Gusti Ratu yang dipercaya penuh, masa kalah oleh seorang wanita. Kalau saya kalah di waktu itu adalah karena saya sengaja mengalah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana, apakah Andika berdua setuju untuk bekerja sama dengan saya dan berjanji akan benar-benar menyerahkan kolonadah kepada saya kalau Andika berhasil merampasnya? Baik, Raden Harwajo, kata Murwendo dan mereka lalu melanjutkan percakapan dengan bisik-bisik mengatur rencana. Dalam percakapan ini, secara terus terang Raden Harwajo mengatakan bahwa tugasnya di samping mencari dan merampas kolonadah, juga menghancurkan atau setidaknya mengurangi kekuatan Lumajang. Karena Sulastri merupakan seorang kuat dan berbahaya, maka aku akan menundukannya, memujuknya atau kalau perlu juga membunuhnya, demikianlah katanya kepada kedua orang saudara kembar itu. Demikianlah, suatu persekutuan yang berbahaya telah terjalin, persekutuan yang mengancam keselamatan Joko Handoko, Roro Kartiko, dan juga Sulastri. Bagi orang-orang seperti Murwendo, Murwanti dan Harwajo itu, tentu saja rencana mereka itu mereka anggap benar dan sudah tepat atau semestinya. Mereka bertindak demi mencapai kesenangan yang mereka idam-idamkan, dalam halnya dua saudara kembar itu tentu saja mengejar kesenangan dari kepuasan hasrat cinta yang tak lain hanyalah nafsu birahi belaka, sedangkan Raden Harwajo pada hakikatnya juga mengejar kesenangan melalui berhasilnya tugasnya, karena berhasilnya tugas ini tentu saja membuat dia dipuji oleh majikannya dan akan menerima ganjaran dan imbalan. Segala bentuk penyelewengan dalam hidup selalu didorong atau diawali oleh pikiran yang mengenangkan segala macam pengalaman enak dan ingin mengulangnya di masa depan atau di masa mendatang. Kita lupa bahwa justru keinginan untuk mengejar atau mencapai sesuatu yang belum berada di tangan kita, sesuatu yang kita anggap lebih enak, lebih baik dan pendeknya lebih daripada yang ada sekarang, keinginan inilah yang menghancurkan nikmat hidup. Keinginan untuk mengejar sesuatu yang belum ada, sesuatu yang tak terjangkau oleh kekuatan kita, diselimuti dengan kata-kata indah seperti ambisi, cita-cita, dan lain sebagainya. Ada pula yang menganggap bahwa cita-cita ini yang mendatangkan kemajuan. Benarkah demikian? Dan apa yang kita maksudkan dengan kemajuan itu? Mari kita membuka matu dan melihat. Tuhan telah memberi kenikmatan hidup secara berlimpah-limpah sehingga dalam segelas air putih pun terkandung kenikmatan. Air jernih itu mengandung manfaat teramat besar dan kenikmatan, merupakan nikmat hidup untuk meminumnya di waktu haus. Akan tetapi, di waktu tangan memegang segelas air jernih, lalu pikiran membayangkan es jeruk dan ingin memperolehnya padahal es jeruk itu belum ada dan tidak akan dapat kita adakan, maka, ketika itu juga lenyaplah kenikmatan dari air jernih itu. Lenyaplah nikmat hidup dalam segala sesuatu apabila pikiran ini menghendaki yang lain daripada yang ada. Demikian pula dengan segala hal yang kita miliki, lahir maupun batin. Pikiran yang ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang belum ada dianggap lebih sempurna daripada yang telah berada di tangan, melenyapkan keindahan dan kenikmatan dari yang telah kita miliki. Dan sekali kita menyandarkan diri kepada cita-cita, sampai kita mati pun kita tidak akan dapat menikmati sesuatu, nikmat hidup akan terus. Didesak minggir oleh kesenangan membayangkan kenikmatan sesuatu yang belum kita miliki. Pejalan kaki tidak akan menikmati jalan kaki kalau dia menginginkan sepeda yang belum dimilikinya. Pemilik sepeda tidak akan menikmati sepedanya kalau dia menginginkan sepeda motor yang belum dimilikinya. Pemilik sepeda motor tidak akan menikmati sepeda motornya kalau dia menginginkan mobil, dan selanjutnya terus meningkat. Herankah kita kalau melihat orang-orang yang sudah muak dengan segala kendaraan itu lalu ingin kembali berjalan kaki? Keinginan akan membentuk lingkaran setan yang tiada habisnya, dan hidup kita menjadi hamba daripada nafsu keinginan yang tiada kenyangnya. Tidak ingin bukan berarti menjadi malas dan acuh-ta'acuh. Sebaliknya malah. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa memandang akan hasilnya, melainkan dilakukan karena kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan itu, barulah nikmat hidup namanya. Karena cinta terhadap apa yang ada, tidak membayangkan hal-hal yang tidak ada, maka akan terciptalah hal-hal yang baru. Karena cinta terhadap pekerjaan akan membuat kita tekun dan rajin. Sebaliknya kalau kita bekerja dengan tujuan mengejar uang misalnya, maka akan terjadilah penyelewengan-penyelewengan dalam bentuk korupsi, pencurian, penipuan, perjudian, pendeknya. Apa saja yang memungkinkan kita untuk cepat-cepat mendapatkan uang yang kita kejar-kejar itulah. Pernahkah ada orang besar dalam sejarah yang tadinya adalah orang yang bercita-cita menjadi orang besar? Kalau demikian, dia bukan orang besar namanya, melainkan mengejar kesenangan pribadi. Orang menjadi besar karena karyanya, bukan karena pengejaran sesuatu, melainkan karena cintanya terhadap karyanya, karena cintanya itu melahirkan total dari perhatiannya. Dapatkah kita hidup tanpa mengejar-ngejar dan mencari-cari kesenangan yang hanya akan menyeret kita ke dalam kemaksiatan dan penyelewengan karena kita diperhamba oleh nafsu keinginan itu? Ini bukanlah berarti bahwa kita menolak kesenangan. Tidak mengejar bukan berarti menolak. Dan apabila kita tidak mengejar, maka kesenangan itu terdapat di setiap saat, dan di dalam setiap hal. Kesenangan yang bukan merupakan pemuasan nafsu, karena pemuasan nafsu dalam bentuk apapun juga hanya akan menimbulkan kebosanan, pertentangan dan karenanya berakhir dengan kekecewaan dan kesengsaraan. Setelah merasa yakin bahwa tiga di antara tiga di antara orang-orang muda yang menjadi orang-orang kepercayaan baru di Lumajang itu benar-benar dapat dipercaya, pada suatu hari Adipati Lumajang memanggil Selastri, Joko Handoko dan Roro Kartiko dan kepada mereka ini diserahi tugas untuk menyelidiki kolonadah dan kalau mungkin merampasnya kembali dari tangan resi Hari Murti atau siapa saja di Mojopahit yang telah merampas sekeris pusaka itu. Kami tidak ingin memberontak, tidak ingin bentrok secara terbuka dengan Mojopahit selama di sana masih ada Seng Prabu yang kami junjung tinggi menduduki tahta kerajaan, demikian antara lain Seng Adipati berkata. Akan tetapi kolonadah harus dijaga agar jangan sampai terjatuh ke tangan Pangeran Kologemet, seorang pangeran berdarah Melayu. Maka kami mengutus kalian, dan boleh kalian membawa pasukan yang menyamar untuk menyelidiki ke Mojopahit dan berusaha mendapatkan kolonadah itu, Selastri, Joko Handoko dan Roro Kartiko lalu menerima baik perintah ini dan mereka bertiga tidak membawa pasukan Lumajang, melainkan hanya membawa tujuh orang wanita para anggota seriti kencana. Setelah berpamit dan mohon doa. Restu dari Sariningrum, yaitu ibu dari Joko Handoko dan Roro Kartiko, berangkatlah tiga orang muda perkasa ini bersama tujuh orang anggota seriti kencana meninggalkan Lumajang. Sore hari itu, sepuluh orang utusan ini berhenti di sebuah hutan dekat perbatasan, di kaki pegunungan Bromo sebelah timur untuk beristirahat dan mereka lalu mengadakan perundingan dan mengatur siasat. Karena Ki Ageng Palandungan terbunuh oleh Resi Hari Murti, maka jelaslah bahwa keris pusaka kolonada itu berada di tangannya, maka setelah tiba di Mojopahit kita harus mencari Resi Hari Murti, kata Roro Kartiko yang tidak lagi menyebut Sang Resi itu sebagai gurunya. Akan tetapi Resi Hari Murti adalah pembantu dan orang kepercayaan Resi Mahapati, maka kurasa keris pusaka itu sudah berada di tangan Resi Mahapati. Sebaiknya kalau kita langsung melakukan penyelidikan ke Istana Resi Mahapati, kata Joko Handoko. Aku mengharap agar kalian suka mengesampingkan urusan dendam pribadi karena kita adalah utusan-utusan yang memikul tugas yang amat berat, Sulastri berkata sambil memandang kakak beradik itu berganti-ganti. Joko Handoko menarik napas panjang. Harapankah jangan salah mengerti, dia jeng Sulastri. Biarpun ayah kami terbunuh di Istana Resi Mahapati, namun kami sadar bahwa kematian ayah adalah karena kesalahannya sendiri dan kami tidak menaruh dendam kepada siapapun walau tentu saja kematian ayah amat menyedihkan hati kami, benar, Mbak Yusulastri. Ketika kami bicara tentang kolonadah dan Resi Mahapati, adalah dalam rangka tugas kita, sama sekali tidak mengandung maksud lain, bagus, dan maafkan saya kalau begitu. Memang tidak keliru pendangan kalian bahwa keris pusaka itu hanya mungkin berada di antara dua orang, yaitu Resi Harimurti atau Resi Mahapati. Akan tetapi, kita harus berhati-hati dan sama sekali tidak boleh bertindak ceroboh. Di Mojopahit terdapat banyak sekali orang sakti. Resi Mahapati sendiri adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat, ditambah lagi ada Resi Harimurti di sana yang kalian sudah tahu betapa saktinya dia. Dan jangan lupa, kini Kakang Tejo juga berada di sana. Inilah yang meragukan hatiku. Kakang Tejo amat sakti, aku sendiri tidak dapat menandinginya. Karena itu, kita harus dapat bekerja dengan hati-hati, menyelidiki secara menggelap. Jangan sampai bentrok dengan mereka sehingga urusan menjadi gagal. Kita melakukan penyelidikan dengan mengenakan pakaian dan topeng seriti kencana, dan hanya di waktu malam gelap saja. Kita mencari kesempatan dan saat yang tepat untuk turun tangan kalau sudah tahu benar di mana adanya keris pusaka itu. A. Joko Handoko, Roro Kartiko dan tujuh orang anak buah seriti kencana itu menganggik-angguk tanda setuju. Awas tiba-tiba Sulastri meloncat berdiri dan membalikan tubuh sambil mengepal tinju. Sembilan orang lainnya itu terkejut dan juga serentak mereka bangkit. Mata mereka mencari-cari karena mereka belum tahu apa sebabnya Sulastri meloncat berdiri dengan tiba-tiba itu. Tangan mereka meraba gagang keris dan sikap mereka tegang. Akan tetapi hati mereka menjadi tenang ketika mereka melihat siapa yang muncul dari balik pohin-pohon itu. Ternyata tiga orang yang kedatangannya telah dilihat atau didengar oleh Sulastri lebih dulu adalah Raden Harwojo, Murwendo dan Murwanti, tiga orang jagoan lumajang yang menjadi rekan-rekan mereka pula. Sulastri segera melangkah maju menyambut mereka. Dia merupakan pemimpin rombongannya, maka dengan alis berkerut dan pandang mata penuh selidik dia lalu menegur. Saudara-saudara Harwojo, Murwendo dan Murwanti bertiga, ada keperluan apakah Handika bertiga menyusul kami? Apakah Seng Adipati yang mengutus kalian Raden Harwojo yang mukanya Muram itu menggeleng kepala? Sama sekali tidak, Sulastri. Kami bertiga tidak menyusul, melainkan sudah menanti di sini dan kami tidak diutus oleh Adipati lumajang, melainkan kami ingin bicara dengan Andika bertiga atau lebih tepat, aku ingin bicara dengan Andika, sedangkan Murwendo dan Murwanti ingin bicara dengan Joko Handoko dan adiknya. Sulastri memandang makin curiga. Harwojo di antara kita tidak ada persoalan sesuatu, apa yang hendak kau bicarakan dan mengapa pula memilih waktu sekarang padahal sebelum ini banyak waktu di lumajang? Justeru sekaranglah waktunya yang tepat, Sulastri. Sebelum engkau terlambat dan menjadi seorang pemberontak dan pengkhianat aku ingin memperingatkan kepadamu bahwa amatlah tidak baik bagimu untuk memberontak terhadap Mojo pahit dengan menjadi kaki tangan pemberontak lumajang. Terkejutlah hati semua orang, termasuk Sulastri. Dia menatap tajam wajah yang keruh itu dan berkata dengan suara marah, Harwojo, apa yang kau katakan ini? Kita adalah sama-sama seorang ponggawa lumajang, mengapa engkau bicara tentang pemberontakan terhadap Mojo pahit? Apakah engkau hendak mengkhianati lumajang? Aku bukanlah ponggawa lumajang, Sulastri, melainkan seorang kaula Mojo pahit, bahkan aku seorang utusan dari Gusti Ratu dan Gusti Pangeran di Mojo pahit. Oleh karena itu, aku memperingatkan agar engkau suka menghentikan kesesatanmu dan lebih baik membela Mojo pahit daripada menjadi kaki tangan pemberontak lumajang. Keparat, kau berani memujuku seperti itu? Kau pengkhianat besar Sulastri memberontak dan sudah siap menerjang. Akan tetapi Raden Harwojo mengangkat tangan ke atas dan berkata dengan nyaring, tahan, Sulastri. Lihatlah di sekelilingmu. Sulastri dan sembilan orang temannya menengok ke sekeliling dan berubah wajah mereka melihat bahwa tempat itu telah terkurung oleh puluhan orang prajurit yang dipimpin oleh dua orang laki-laki berusia empat puluhan tahun. Mereka itu seperti arca berjajar tanpa bergerak dengan sikap yang mengandung penuh ancaman. Hahaha tiba-tiba Murwendo berkata sambil tertawa. Diajeng Roro Kartiko, lihatlah betapa pasukanku telah siap untuk menyambut engkau dan kakakmu untuk pergi ke Puger. Marilah diajeng, mari kita hidup penuh kebahagiaan di sana, engkau menjadi calon permaisuriku, haha Murwendo tertawa bergelak. Kakang Mas Joko Handoko, aku mohon kepadamu, jangan engkau melawan. Marilah kulayani dengan cinta kasihku yang mendalam, kakang Mas Murwanti juga berkata dengan sikap mesra dan sedikit pun tidak merasa malu memperlihatkan sikap itu di depan begitu banyak orang. Tidak sudi aku mentak Joko Handoko. Lebih baik mati seru Roro Kartiko. Hem, ternyata kalian adalah penghianat-penghianat Hina Sulastri memaki marah. Adalah menjadi tugas kami untuk membasmi penghianat-penghianat macam kalian serbu dengan suara berbareng, Joko Handoko dan Roro Kartiko memberi komando kepada anak buahnya dan tujuh orang anggota seriti kencana itu bergerak tangkas membentuk lingkaran menghadap keluar untuk menyambut lawan yang amat banyak itu. Sulastri sendiri sudah mencelat ke depan dan langsung saja mengirim pukulan Hastonogo yang amat tampuh kepada Harwojo. Pemuda dari Mojo pahit ini cepat mengelak dan balas memukul dengan sama dasyatnya. Sulastri menangkis dan keduanya terdorong mundur, akan tetapi Sulastri terkejut karena kini dia merasa betapa tangkisan tangan Harwojo itu mengandung tenaga yang bukan main kuatnya, jauh lebih kuat daripada ketika dia melawan Harwojo di atas panggung sayembara dahulu itu. Hem, Sulastri, dulu aku sengaja mengalah kepadamu, akan tetapi sekarang, kalau engkau tidak mau sadar akan kesusatanmu, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan, kata Harwojo sambil mengelak dari sambaran tangan Sulastri dan membalas dengan tendangan kilat sehingga Sulastri harus mundur untuk menghindarkan tendangan itu. keparat, manusia palsu. Engkaulah yang akan mampus di tanganku mentaknya sambil menerjang lagi. Sementara itu, Joko Handoko dan Roro Kartiko juga sudah menerjang maju dan Murwanti segera menyambut Joko Handoko, sedangkan Murwendoa menyambut Roro Kartiko. Dua orang kakak beradik kembar itu hanya mengelak sana sini sambil merayu sehingga dua orang muda dari tuban itu menjadi makin muak dan marah, menyerang terus dengan sengit. Paman Padas Gunung dan Paman Pragalbo bantulah kami teriak Murwendo dan kini dua orang laki-laki berusia 40 tahunan yang memimpin para prajurit itu meloncat maju membantu si kembar itu. Akan tetapi tangkap saja, jangan sampai lukai mereka kata Murwanti. Semua prajurit maju teriak Murwendo. Tangkap 10 orang ini, jangan sampai mereka terluka. Kini pasukan yang jumlahnya mendekati 100 orang itu bergerak maju dan dengan nekat 7 orang anggota seriti kencana menyambut mereka mati-matian. Terjadilah pertempuran yang berat sebelah dan dalam waktu singkat saja 7 orang anggota seriti kencana telah dapat diringkus semua dan kaki tangan mereka diikat. Joko Handoko dan adiknya mengamuk dengan keris mereka sehingga Murwendo dan Murwanti merasa kewalahan. Akan tetapi dua orang laki-laki setengah tua itu ternyata hebat sekali. Seorang di antara mereka yang bernama Padas Gunung memegang sebatang suling yang ampuh, sedangkan Pragalbo juga menggunakan kerisnya untuk menangkis serangan-serangan Roro Kartiko, sedangkan Murwendo dan Murwanti hanya membantu dan mencari kesempatan untuk meringkus orang yang mereka cinta tanpa melukai mereka. Betapapun mereka berdua mengamuk dengan nekat, namun ketika keris mereka terlepas oleh tangkisan suling dan keris Padas Gunung dan Pragalbo, dua orang kakak beradik ini akhirnya dapat diringkus pula dan diikat kaki tangan mereka. Murwendo, engkau sudah gila. Lepaskan aku Joko meronta dan memaki sambil tertawa Murwanti memeluknya dan mengelus dagunya. Tenanglah, wang bagus, kelak engkau akan berterima kasih kepadaku untuk kejadian ini. Sementara itu, pertandingan antara Sulastri dan Harwojo masih berlangsung dengan hebat. Sulastri merasa penasaran sekali karena sedemikian jauh dia belum juga dapat merobohkan lawannya dan baru sekarang dia tahu bahwa memang Harwojo kini tidak dapat disamakan dengan ketika mereka bertanding di atas panggung dahulu itu gerakan pemuda berwajah Muram ini kuat dan tangkas sehingga dapat mengimbangi serangan-serangannya walaupun dia sudah mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya. Betapapun juga, ketika Sulastri mengerahkan Aji Turongo Bayu sehingga tubuhnya berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar, Harwojo menjadi sibuk juga dan dia lebih banyak menangkis untuk melindungi tubuhnya dari hujan serangan lawan itu daripada balas menyerang. Melihat bahwa dalam hal kecepatan saja dia lebih hunggul, Sulastri yang cerdik tentu saja girang dan hendak menggunakan kecepatannya itu untuk meraih kemenangan. Dia menyerang terus dengan cepat dan mulailah dia mendesak lawan itu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara keras dan sebatang suling menyambar ke arah pundaknya. Sulastri terkejut, cepat mengelap dan kakinya melayang ke arah pemegang suling. Akan tetapi Padas Gunung, si pemegang suling itu, cepat mengelap dan sulingnya terus diputar untuk menyerang Sulastri dan membantu Harwojo. Padas Gunung maju atas perintah Murwendo. Pertempuran menjadi makin seru ketika Sulastri dikeroyok dua oleh Harwojo dan Padas Gunung. Namun darah perkasa ini tidak menjadi jerih. Sebaliknya malah, melihat betapa teman-temannya tertawan, dia menjadi marah sekali dan dicabut nyala sebatang keris pemberian Adipati Lumajang. Maka mengamuklah Sulastri, dari mulutnya terdengar bentakan-bentakan nyaring dan gerakannya makin cepat sehingga biarpun diadik keroyok dua namun tetap saja dia masih mampu mendesak Harwojo bahkan pada suatu saat yang baik tamparan tangan kirinya yang menyerempet bahu Padas Gunung membuat tokoh Pugert terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Trik-trik sering bunga api berpijar ketika berkali-kali keris di tangan Sulastri bertemu dengan keris di tangan Harwojo yang menangkisnya. Pada saat itu, Padas Gunung yang menjadi marah telah menerjang lagi, sulinya mengeluarkan bunyi mendesing ketika menyambar ke arah leher Sulastri. Gadis ini terkejut karena serangan yang datang dari samping itu cepat dan berbahaya sekali, maka dia menjatuhkan diri ke kanan, kakinya menendang untuk mencegah lawan mendesaknya. Akan tetapi pada saat itu, ada bayangan hitam yang lebar menyambar dan lain saat tubuh Sulastri telah tertutup oleh sehelai jala yang berwarna hitam. Jala ini dilepas oleh Pragalbo, laki-laki bermuka hitam, tokoh kedua dari Puger. Pragalbo turun tangan membantu setelah diperintah oleh Murwendo pula yang melihat betapa hebatnya Sulastri biarpun sudah dikeroyok oleh dua orang namun masih tetap mengamuk dan membuat padas gunung terhoyung itu. Ih Sulastri membentak dan biarpun tubuhnya diselimuti jala itu, dia meronta dan kakinya dalam jala. Des Pragalbo terpaksa mundur karena tendangan itu berbahaya sekali, dan Harwojo cepat menghantam dari belakang, menggunakan tangan kirinya, mengarah tengkuk Sulastri. Plak! Heiit Sulastri berhasil mengkis pukulan itu dengan tangan kirinya sambil membalik, namun gerakannya terhalang oleh jala sehingga tetap saja pundaknya kena terpukul. Dia terhuyung dan menggunakan kerisnya untuk membabat jala. Akan tetapi pada saat itu, jala kedua dilempar ke atas tubuhnya. Sulastri meloncat namun kakinya terlibat jala dan ketika Pragalbo menarik tali jala dengan sentakan keras, tak dapat dicegah lagi tubuh darah itu terguling dan diringkus oleh jala. Harwojo menubuknya dan menekup kedua lengan gadis itu ke belakang lalu membelanggunya, demikian pula padas gunung cepat mengikat kedua kaki Sulastri. darah itu tidak dapat meronta lagi, seperti seekor harimau yang sudah terjebak di dalam jala dengan kaki tangan teringkus dan terbelenggu. Pengkhianat. Keparat-keparat berhati palsu. Jahanam Sulastri memaki-maki, akan tetapi tidak mereka tidak memperdulikannya. Murwendo dan Murwanti, harap jangan melupakan janji kalian, kata Harwojo kepada dua orang kakak beradik kembar itu. Jangan khawatir, Harwojo, jawab Murwendo. Dan sekarang kami akan membawa mereka ke Puger. Pergilah, akan tetapi seperti yang kalian janjikan, kalian tidak boleh sekali-kali menyianyikan mereka. Ingat, aku yang membantu kalian mencapai apa yang kalian idam-idamkan. Hahaha, perlukah engkau bertanya lagi? Kami berdua amat cinta kepada mereka. Dan bagaimana dengan dia? Akan kami bawa sajalah dia itu bersama ke Puger. Murwendo menunjuk ke arah Sulastri yang masih rebah terbelenggu di dalam jala. Harwojo menggeleng kepala. Dia tidak masuk dalam perjanjian kita. Serahkan saja dia kepadaku, hik-hik, agaknya engkau pun tidak mau ketinggalan dari kami, Harwojo. Selamat menikmati, hahaha, dia memang cantik jelita dan cukup. Jangan kalian bicara yang bukan-bukan. Pergilah Harwojo tiba-tiba menghardik dan dua orang kakak beradik kembar itu sambil tertawa-tawa lalu masing-masing memanggul tubuh Joko Handoko dan Roro Kartiko meloncat ke atas punggung kuda yang sudah dipersiapkan oleh orang-orangnya dan tak lama kemudian, pergilah dua orang saudara kembar itu membawa semua tawanannya, diiringkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Padas Gunung dan Pragalbo. Harwojo memandang mereka sampai mereka itu lenyap dan hanya meninggalkan debu yang memenuhi hutan yang mulai gelap itu. Kemudian dia duduk di atas rumput dekat Sulastri yang masih meringkuk dalam keadaan tak berdaya di dalam jala. Harwojo manusia keparat Sulastri memaki dengan marah. Engkau curang, licik dan tak tahu malu. Hayo kau bebaskan aku dan kita boleh bertanding sampai salah seorang di antara kita mengeletak tanpa nyawa di sini kalau engkau memang jantan sejati. Atau kalau tidak, kau boleh cabut kerismu dan bunuh aku sekarang, dan aku kan mati sambil mengenangmu sebagai seorang manusia pengecut yang hina-dina. Harwojo menghadapi maki-makian Sulastri dengan tenang saja, hanya menarik-menarik napas panjang dua-tiga kali dan mengerling ke arah gadis itu dengan sikap ta'ajuh. Kemudian dia berkata setelah gadis itu dengan memaki-maki lagi, Sulastri, kalau aku tidak sayang kepadamu, apakah kau kira saat ini engkau masih hidup? Jahanam besar. Siapa yang khas akan sayangmu? Siapa yang takut mati? Kau mau bunuh aku lekas bunuh, aku tidak sudi minta-minta belas kasihanmu, pengkhianat keji Harwojo menggeleng-geleng kepalanya. Engkau memang memiliki ilmu kepandayan tinggi, sungguh mengagumkan sekali bagi seorang wanita semuda engkau. Akan tetapi engkau masih muda, keras hati dan keras kepala, ceroboh dan nekat, dan engkau seorang penjahat yang berhati palsu, laki-laki matuk keranjang dan busuk. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.